Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Gapur Antik Pasti kalian sudah tau kita akan membuat apa Ya kita membuat wajib Atau biasa disebut di tempat saya Sebagai bajet Oke kita lihat proses pembuatannya Ini aku punya 1,5 liter santan kelapa asli Ini santan kelapa asli ya Kalian mau pakai yang syaset juga boleh Ini kita didihkan Lalu kita berikan daun pandan biar harum Ini kita punya beras ketan 2 liter Kita cuci bersih dan kita tiriskan Setelah itu kita masukkan ke dalam Wajan yang sudah didihkan Santan kelapanya tadi Kita masak sampai Air santannya itu menyusut Setelah airnya menyusut Setelah airnya menyusut Kita pindahkan ke panci kukusan Kita kukus sampai benar-benar ketannya mateng Sambil menunggu beras ketannya mateng Kita buat airnya ya Ini aku sudah punya setengah liter santan kelapa asli juga Terus disini aku punya satu bungkus gula merah Ini satu bungkusnya biasanya isinya 4 batang Yang panjangnya kurang lebih 15-20 cm ya Kita didihkan Kita menunggu sampai gulanya benar-benar hancur Nah ini beras ketannya sudah mateng ya Beras ketan yang sudah mateng tadi Kita masukkan ke dalam Air gula yang sudah kita cairkan tadi Bersama dengan santan Kita aduk sampai benar-benar rata Ketan dan gula merahnya itu tercampur dengan rata Ini kita sambil aduk Sambil kita masukkan sisa beras ketannya tadi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu kita masukkan 2 sendok gula pasir Ukuran takaran sendoknya itu aku pakai centong nasi Tujuan diberi gula pasir itu Supaya bajenya atau wajiknya itu kelihatan mengkilat Bajenya itu bisa tahan 5-1 minggu ya Tergantung dari tempat penyimpanannya Jadi simpennya di tempat yang tidak panas Resep bajenya itu tidak keras ya teman-teman Ini itu enak banget Lembut Karena Kita itu masaknya sampai 3 kali Setelah mateng Kita matikan apinya Dan kita dinginkan untuk beberapa saat Nanti kita bungkus dengan Daun pisang yang kering Ini dia daun pisang yang sudah kering Ini itu juga sangat berguna banget ya Dengan membungkus pakai daun kering Itu bisa menambah aroma Harum khas dari bajenya itu Kita bungkus bajenya seperti biasa aja Dilipat seperti amplop Kita bungkus sampai semuanya selesai terbungkus ya Misalkan ada bajenya yang tersisa Dan tidak terbungkus Kalian bisa masukkan ke dalam kulkas ya Nah ini dia bajenya sudah terbungkus semua Ini bisa kalian jadikan sebagai oleh-oleh Untuk keluarga tercinta di rumah Atau bisa kalian bawa untuk merantau Sebagai bekal Oke Sekian dulu video kita kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari dapur Antik Terima kasih telah menonton!